Nah, sedangkan di waktu persidangan, dia tidak ada niat untuk melukai, yaitu nombor boswedan, dikarenakan tadi alasannya karena dia lupa dengan institusi, menjalaikan institusi, gitu loh. Nah, kemudian ketika dia lakukan perbuatan hanya untuk membuatkan pelajaran, dia siramkanlah ke badannya, ternyata mengenai mata. Nah, maka kemudian pasal yang tepat adalah di pasal 353, perencanaan penganiaan yang menyebabkan luka berat. Dalam Twitter pribadinya korban, Novel Baswedan pun menyatakan kekecewaannya. Sambil menyebut akun Twitter Presiden Joko Widodo, Novel bahkan mencuitkan selamat atas prestasi aparat penegak hukum yang menuntut penyerangnya lebih rendah daripada tuntutan bagi penghina Presiden. Katanya gak sengaja, tapi kok bisa sih kena muka, ah? Pan kita tinggal di bumi, gravitasi pasti ke bawah, nyirem badan gak mungkin meleset ke muka. Kecuali, Novel Baswedan emang jalannya handstand. Bisa lu protes Pak Kim, saya niatnya nyirem badan, cuma gara dia jalannya bertingkah jadi kena muka. Bisa, masuk akal. Sekarang tinggal kita cek, yang kagak normal cara jalannya Panofel Baswedan atau hukuman buat kasusnya. Katanya cuma buat ngasih pelajaran. Bos, lu kalau mau ngasih pelajaran Panofel Baswedan jalan, lu pepet, lu bisikin. Eh, tau gak, kita punya grup yang gak ada lu nya loh, pergi. Nah, pasti insekir tuh, isalah gue apa ya? Introspeksi, Panofel. Pelajaran jatohnya. Nah, air keras mah dari namanya juga keras, kekerasan. Gak mungkin keairan. Katanya kagak sengaja, tapi niat bangun subuh. Ya, asal ditau subuh tuh waktu sholat yang godaan setannya paling kuat. Banyak yang kagak bangun subuh tuh sering tuh. Gue, temen-temen gue, banyak yang kelewat. Tapi ini ada yang bangun subuh, bukan buat sholat subuh. Buat nyirem air keras ke orang yang baru pulang sholat subuh. Jahat gak? Jahat. Siapa yang duntungin setan? Jadi ada pembenaran. Tuh kan bener, kata gue, mending tidur aja. Sekalinya melek, nyelakain orang kan lu. Merasa bener setan, gara-gara lu. Respect setan sama lu tuh, is, mantep lah. Sorry. Gak seh. Gak seh. Maaf, tidak sengaja.